Tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi Ahmad Fatona kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan tuntutan. Ya, Fatona dituntut total 17 tahun setengah penjara dengan denda total 1,5 miliar rupiah. Sidang lanjutan yang digelar pengadilan tindak pidana korupsi ini menilai Fatona bersalah dalam dua perkara. Fatona dituduh menerima suap sebesar 1,3 miliar rupiah sekaligus melakukan praktik cuci uang. Ahmad Fatona tampak tenang sebelum tuntutan dibacakan tim Jaksa penuntut umum. Raut wajah Ahmad Fatona mulai lesu saat tim Jaksa membacakan sebagian berkas tuntutan dari total 1.600 halaman. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana menjara selama 7 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah sebesar 6 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pertunjian uang berupa pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, sebesar 1 tahun dan 6 bulan kurungan. Menanggapi tuntutan tim Jaksa, Ahmad Fatona masih bersikap tenang dan berniat mengajukan pembelaan. Dalam sidang pembacaan tuntutan kali ini, Ahmad Fatona hanya didampingi seorang kuasa hukum tanpa kehadiran sang istri. Rizky Rahadian, Jakarta